Halo teman-teman coba lagi di channel saya yang kalian trik otomotif nah kali ini saya ingin share bagaimana saya merawat mesin mobil saya agar tetap bersih dan tanpa jamur nah biasanya ini kalau di salon itu lama-kelamaan di sini biasanya di aluminium nya terdapat bercak-bercak putih atau jamur itu reaksi dari obatnya nah saya mempunyai obat biasanya saya beli itu aman sudah saya gunakan beberapa kali nah ini kita lihat kotor sekali untuk mesinnya nanti coba kita bersihkan dan biar kinclong lagi seperti mobil baru nah ini dia teman-teman saya menggunakan multi-purpose Hai dari mana ini dari Gapura Gapura Surya saya sering gunakan ini dan aman saya sudah memakainya selama satu tahun untuk merawat mobil saya agar kelihatan selalu bersih dan kinclong nah ini kan kotor nanti coba kita bersihkan ini juga bisa juga membersihkan karet-karet seperti ini kita menggunakan lap lalu kita semprot cairan ini lalu kita lap di sini juga bisa bisa juga di spray sem disemprot kayak ngecat mobil itu juga bisa karena di rumah sering menggunakan lap pada kesempatan kali ini saya akan coba dengan menggunakan spray yaitu dengan menggunakan spray gun untuk cat mobil atau cat motor biasanya tapi alat ini enggak pernah digunakan untuk ngecat khusus untuk ngepray pembersihan ruang mesin seperti pada video tapi bagi teman-teman yang enggak punya spray bisa menggunakan lap jadi cairan tersebut disemprotkan ke lap lalu dilapkan ke mesin-mesin nah untungnya kalau pakai spray gun ini celah-celah yang terkecil bisa terjangkau sebelum saya spray sebenarnya tadi sudah saya lap pakai kain lap biar noda-noda yang membandel itu seperti oli yang menempel itu hilang dulu baru kita semprot spray soalnya kalau enggak gitu nanti olinya masih nempel dan tidak efektif dalam pemberian cairan ini cairan ini sangatlah aman karena saya sudah membuktikannya sendiri dalam satu tahun terakhir ini mungkin kalau teman-teman susah mendapatkan cairan ini bisa beli yang merk kit kit itu juga bagus saya juga pernah menggunakan yang pakai lap nanti dilap di mesin asal jangan menggunakan air untuk disemprotkan di ruang mesin itu saya wanti-wanti karena saya sudah sering sekali menemui mesin berbet atau nyendat-nyendat setelah dicuci dan setelah saya tanyai ternyata habis cuci mobil dan mesinnya disemprot itu jangan sampai terjadi di mobil anda mending anda pakai cairan khusus dan dilap sendiri di rumah daripada menggunakan semprotan karena disitu banyak sekali komponen kelistrikan yang bisa mati jika terkena air Hai nah mungkin sekian video dari saya pada kesempatan kali ini apabila kalian punya tips-tips tambahan tentang pembersihan mesin bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari saya gratis bisa juga like dan share untuk membagian video ini agar lebih bermanfaat secara luas terima kasih teman-teman kita lihat bedanya bersih sekali dan ini saya biasanya membersihkan pakai lap nggak pakai spray itu sekitar satu minggu sekali biar mesin saya terlihat selalu tincelong terima kasih